Yang menggenjal adalah gembok. Jadi jenazah hari saya pastinya digembok dan beliau mengaku bahwa tidak dikasih gemboknya dari pihak sana. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan pensiun pada 21 Desember 2022 setelah berdinas sebagai prajurit selama 35 tahun. Selama memimpin TNI, Andika Perkasa berhasil mengusut tuntas pembunuhan nagrek, mutilasi Papua, dan mengubah aturan masuk Akademi Militar. Jenderal Andika Perkasa juga dengan sempurna mengamankan KTTG 20 Bali yang dihadiri 17 kepala negara. Namun siapa sangka di akhir tugas sebagai pucuk pimpinan TNI Jenderal Andika Perkasa masih dituntut menuntaskan kasus pembunuhan Prada Indrawijaya. Prada Indrawijaya meninggal dunia di Papua setelah dianiaya seniornya. Peti jenazah sempat digembok hingga keluarga memutuskan membongkar peti dan menemukan almarhum tewas dengan banyak luka. Kasus ini mencoret institusi TNI di akhir masa jabatan Andika Perkasa. Padahal ia berusaha menjaga nama baik TNI sebagai institusi yang prorakyat dan tidak semena-mena. Kini publik menunggu keputusan Jenderal Andika Perkasa sebelum pernah tugas dengan tenang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.